selamat menikmati kita menggunakan bionuklir kalau di pengocoran pertama kita menggunakan bionuklir NPK saja kali ini di pengocoran yang kedua kita menggunakan bionuklir NPK 1616 plus ZA untuk memacu pertumbuhan dari tanaman kita nah bionuklir ini sendiri banyak sekali campurannya termasuk jakaba dan juga pupuk organik cair masa vegetatif dan juga PSP nitrobakter dan juga PGPR nah sebenarnya nitrobakter bionuklir ini sangat lengkap sekali dari segi nutrisinya dari NPK nya dan juga dari organiknya nah inilah tanaman paria kita yang berusia 15 hari setelah tanam atau selang 5 hari dari pengocoran pertama dengan menggunakan bionuklir NPK 1616 sangat terlihat batangnya sangat besar sekali kita hanya melakukan pengocoran pertama dan ini kita tidak menggunakan pupuk dasar sama sekali baik pupuk dasar kompos ataupun pupuk dasar dari pada pupuk kimia dan ini adalah tanaman timun kita yang berusia kurang lebih 13 hari setelah tanam karena jaraknya 2 hari dengan tanaman paria kita tanaman paria kita sekitar usia 15 hari setelah tanam biji kalau tanaman timun ini usianya sekitar 13 hari setelah tanam dari biji ini juga sama baru pengocoran pertama dengan menggunakan bionuklir NPK 1616 dan ini juga tidak menggunakan pupuk dasar sama sekali baik pupuk dasar kompos ataupun pupuk dasar kimia dan kali ini kita akan melakukan pengocoran yang kedua dengan menggunakan bionuklir NPK 1616 dan juga ZA nah untuk dosisnya sendiri kalau di pengocoran pertama kita pakai 20 ml per liter air 20 ml bionuklir dengan 1 liter air kalau di pengocoran kedua kita naikkan menjadi sekitar 30 ml 30 ml per liter air oke langsung saja kita akan melakukan pencampuran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati apa terakhir selamat menikmati nikisi untuk cualquier Nah satu tutup ini ukurannya sekitar 50 mili Berarti kalau dengan drigen yang kapasitasnya 20 liter ini Kita menggunakan sekitar 20 dikali 30 mili Berarti sekitar 600 mili per drigen ini Nah oke kita akan melakukan pengocoran Terima kasih Nah inilah tanaman timun kita dan di sebelah sana adalah tanaman paria kita Oke nanti kan update selanjutnya dari tanaman timun kita dan juga tanaman paria kita Oke sekian saja dari kami Kurang lebihnya kami mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh